Setelah sebelumnya kita sudah membahas deretan ponsel dengan skor Antutu tertinggi di range harga 1 jutaan, beberapa dari kalian ada yang curhat di kolom komentar nih. Kalau skor segitu masih belum cukup. Maka dari itu, kali ini dia bakal sedikit upgrade dengan kasih tau ke kalian deretan smartphone di range harga 2 jutaan, yang sudah punya skor Antutu 350 ribu lebih. Penasaran kan? Kalau gitu, mending kita langsung masuk aja ke scene berikut. Yang pertama ada Redmi Note 10. Handphone yang baru resmi diluncurkan secara virtual di akhir bulan Maret 2021 lalu ini, diklaim akan menjadi pilihan HP dengan layar AMOLED terbaik di segmen menengah. Gimana enggak? Dengan harga mulai 2 jutaan lebih sedikit, kalian sudah bisa mendapatkan sebuah ponsel dengan skor Antutu mencapai 223.918 poin. Kunggulan utama yang sebenarnya sangat dijual oleh pihak Xiaomi untuk HP ini adalah layar AMOLED-nya. Karena biasanya, panel layar seperti ini baru bisa dinikmati oleh pengguna yang membeli sebuah ponsel 4 jutaan. Kinerja dari smartphone ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 678 dengan RAM 4GB LPDDR4 dan memori internal 64GB. Hadir juga varian 6x128GB bagi kalian yang merasa kapasitas 64GB terlalu kecil. Bahkan, Alvin seselaku bos Xiaomi Indonesia mengatakan bahwa Redmi Note 10 series hadir bukan hanya membawa inovasi baru, namun juga membawa fitur yang bisa mendobrak kemampuan standar smartphone seri mid-range. Om Alvin juga menambahkan kalau HP ini hadir guna menjawab terkait peningkatan kebutuhan Mi fans Indonesia, terutama bagi Gen Z. Menurut media sih, performa HP ini udah oke punya. Tapi sayangnya, Xiaomi sudah mengumumkan secara resmi bahwa Redmi Note 10 tidak akan diproduksi kembali. Sayang banget ya price book money ya. Kalau menurut kalian gimana? Jangan lupa komentar di bawah ya. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 10 terupdate ada di scene berikut. Produk kedua kali ini ada Realme 8i, yang mampu menghasilkan skor AnTuTu benchmark di angka 249.487 poin. Meskipun kalau kita cek di website resminya sih, mereka mengklaim kalau HP ini mampu menghasilkan skor benchmark yang jauh lebih tinggi, hingga 350 ribu lebih. Polson Y selaku marketing director Realme Indonesia menyatakan bahwa pihak mereka amat bersemangat untuk menghadirkan Realme 8i, sebuah smartphone dengan layar 120Hz yang belum pernah ada di sebuah ponsel 2 jutaan. Selain layar dengan refresh rate tinggi, Realme 8i juga mengunggulkan sektor daya. Ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, ponsel ini diklaim mampu bertahan hingga 28 hari dengan mode siaga atau 8 jam untuk pemakaian bermain game secara intens. Jangan lupa juga dukungan fitur fast charging 18W yang sudah disematkan oleh pihak Realme di hape ini, sehingga hanya membutuhkan waktu sekitar 36 menit untuk mengisi daya baterai ponsel hingga 50%. Secara spesifikasi, Realme 8i membawa layar berjenis IPS LCD dengan ukuran 6,6 inci. Layar ini memiliki resolusi Full HD+, 1080 x 2400 pixels, rasio aspek 20 bandit 9, kecedahan 600 nits, 100% DCI-P3 color gamut, serta tingkat kerapatan piksel 401 ppi. Sementara dari sisi performa, chipset Mediatek Helio G96 adalah faktor utama yang menyebabkan tingginya performa, yang tergambar dari skor benchmark ponsel ini. Untuk spesifikasi dan harga Realme 8i terupdate ada di scene berikut. Merupakan varian favorit para Mi fans, Realme Note 9 Pro muncul di pertengahan tahun 2020, dengan mengusung quad camera level flagship dengan detail yang luar biasa. Selain itu pun, performa HP ini bisa dibilang sangat mumpuni untuk sebuah HP yang sudah lewat satu generasi. Karena terbukti masih mampu menghasilkan skor AnTuTu benchmark mencapai 276.614 poin. Berkat skor segitu, HP ini bisa kita pakai buat main PUBG Mobile di settingan maksimal, smooth ultra, dan HD High. Atau di antara kalian ada yang gak hobi main PUBG? Tenang, karena HP ini juga udah mampu main game Genshin ya pak. Meskipun hanya dikasih settingan default low 30 fps saja. Keleluasaan kita dalam bermain juga akan disupport dengan kapasitas baterai 5020 mAh yang diklaim mampu digunakan bermain game hingga 13 jam non-stop. Ditambah lagi dengan sudah hadirnya fitur pengisian cepat berdaya 33W. Kamu gak perlu lagi nunggu waktu lama dalam hal pengecasan. Kembali lagi membahas kameranya, HP ini sudah dilengkapi kamera utama 64MP. Membuat kita akan dengan mudah mengabadikan berbagai momen favorit. Bahkan kreativitas kita dalam berfotografi juga masih bisa lebih liar lagi karena lensa utama tersebut tidak sendirian. Dan ditemani dengan lensa ultrawide 8MP, ada pula lensa makro 5MP, serta satu lensa depth sensor beresolusi 2MP. Performa tingkat tinggi plus kamera dengan kualitas baik tersebut secara tidak langsung dipengaruhi oleh chipset yang digunakan HP ini. Ponsel Note generasi ke-9 dari Xiaomi ini diklaim juga mampu membawa kalian mendapatkan pengalaman belajar, bekerja, dan hiburan yang lebih cepat dan lebih kuat berkat dukungan chipset Snapdragon 720G yang dikombinasikan secara langsung dengan kapasitas memori 8x128GB untuk varian tertinggi. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 9 Pro terupdate ada di scene berikut. Kalau bicara performa, jelas Poco X3 NFC sama sekali tidak bisa kita lupakan. Hal itu tergambar dari skor AnTuTu benchmark ponsel ini yang mencapai 279.037 poin. Masuk dalam kategori HP gaming terbaik di angka 3 jutaan pada saat awal rilis, kehadiran Poco X3 NFC memang cukup mengembarkan dunia per-gadgetan. Bahkan sejak sebelum perilisannya, hal ini dikarenakan Xiaomi begitu berani membawa spesifikasi yang di atas kertas yang terlalu overkill. Diberi julukan sebagai HP yang mewakili semua yang kamu butuhkan, Poco X3 NFC merupakan HP debutan yang menggunakan Snapdragon 732G sebagai dapur pacunya. Menggunakan chipset gaming yang dipadukan RAM storage 6x64GB dan 8x128GB membuat HP ini begitu nyaman untuk dipakai push rank sama teman tongkrongan. Bukan hanya unggul dalam hal performa dan grafik pada saat bermain game, HP spek dewa ini pun mampu menemani kamu bermain game dalam waktu yang lebih lama dari biasanya. Karena chipset gaming yang tersemat sudah dibuat dengan fabrikasi 8nm yang terkenal dengan konsumsi dayanya yang hemat. Dan selain memiliki daya tahan yang prima, Poco X3 NFC juga sudah dibekali fitur pengisian cepat 33W, yang diklaim bisa mengisi daya 63% hanya dalam waktu 30 menit, serta full 100% dalam waktu 65 menit aja. Untuk spesifikasi dan harga Poco X3 NFC terupdate ada di scene berikut. Kembali lagi ke brand kesayangan kita, yaitu ada Xiaomi Redmi Note 10S. Buat kalian yang mungkin masih belum aware dengan positioning dari hape ini, Om Alvin sudah mampu menjelaskan hal tersebut. Dimana pada awalnya Redmi Note 10 diposisikan menjadi pilihan yang tepat bagi pengguna yang mencari produk value for money. Sementara Redmi Note 10S dihadirkan untuk calon pengguna yang menginginkan sebuah upgrade performa yang lebih baik, terutama dalam hal bermain game. Namun kalau menurut media nih, mengingat Redmi Note 10 sudah stop produksi dan tidak dijual secara resmi lagi, Redmi Note 10S bisa menjadi salah satu solusi buat kalian yang masih penasaran dengan performa Redmi Note 10. Apalagi skor AnTuTu Benchmark yang dihasilkan bisa jauh melampaui, dengan mampu mencapai skor 328.085 poin. Pindah ke sektor kamera, Redmi Note 10S membawa setup quad camera dengan rincian kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan lensa depth sensor 2MP. Sedangkan untuk kamera depannya berukuran 13MP. Oh iya, Redmi Note 10S juga diperkuat dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang bersanding manis dengan fitur fast charging 33W, yang membuat pengguna dari smartphone ini tidak perlu khawatir terkait performa dari baterainya. Dan buat kalian yang masih penasaran mengapa skor AnTuTu di hape ini jauh melampaui Redmi Note 10 biasa, adalah karena Redmi Note 10S dimodali dengan chipset gaming yaitu Helio G95 dengan GPU Mali-G76MC4. Chipset powerful tersebut juga dipadukan dengan RAM LPDDR4X berkapasitas 6GB yang tersemat di dalamnya. Bahkan ponsel ini dilengkapi dengan memori internal seluas 64GB dan 128GB, sesuai dengan varian yang kalian pilih. Namun, kalau masih ada yang merasa kapasitas memori tersebut kurang, maka kalian masih bisa menambahkan microSD hingga 512GB. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 10S update ada di scene berikut. Lagi-lagi, Poco selalu bisa memberikan garansi performa untuk ponsel mereka. Hal yang sama juga bisa disematkan pada Poco M3 Pro yang mampu menghasilkan skor benchmark mencapai 330.132 poin. Skor tersebut sudah tentu jauh melewati skor Poco X3 NFC yang punya hype yang jauh lebih menghebohkan di awal perilisannya. Padahal nih ya, setahun ini dia ponsel ini dibekali dengan Mediatek Dimensity 700 yang menawarkan performa flagship level dengan tetap mempertahankan daya konsumsi yang lebih rendah untuk masa pakai baterai yang tahan lama berkat teknologi pemprosesan 7nm. Jadi kira-kira udah bisa dibilang Mediatek lebih oke dari Snapdragon belum nih? Selain itu, Poco M3 Pro juga telah disematkan prosesor arsitektur CPU Octa-Core dengan 2 Core Cortex-A76 yang kuat beroperasi hingga 2,2 GHz. Dan kalau kita beralih ke bagian bodi perangkat, dari sisi layar ponsel ini hadir dengan layar berukuran 6,5 inci IPS Full HD+, dan refresh rate 90Hz. Guna memastikan keawetan layarnya, tak lupa pula Xiaomi melapisi bagian ini dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 3. Terakhir, dari sektor fotografinya sendiri, Poco M3 Pro 5G sudah dilengkapi dengan kamera belakang berkemampuan 48MP f1.8 PDAF, kamera makro 2MP f2.4, dan kamera depth sensor 2MP f2.4. Untuk spesifikasi dan harga Poco M3 Pro terupdate ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, media mau ingetin kalian bahwa ke depannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Dan kalau misalkan kalian sempat ketinggalan dengan beragam info dari media, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Produk terakhir dengan skor AnTuTu Benchmark tertinggi di range harga 2 jutaan adalah Infinix Note 10 Pro, yang mampu menghasilkan skor AnTuTu Benchmark mencapai 356.720 poin. Skor tersebut pun terasa diaminkan berkat kemampuan gaming yang ditawarkan oleh ponsel ini, yang terbilang cukup oke untuk range harga 2 jutaan. Terbukti dengan bisa dimainkannya game sekelas Genshin Impact di settingan grafis medium hingga 60 fps dengan feel yang masih playable. Infinix Note 10 Pro NFC menawarkan bandangan layar hampir seukuran tablet. Bayangkan, diagonalnya mencapai 6,95 inci. Bakal memuaskan mata untuk menonton streaming video dan bermain game mengingat refresh ratenya mencapai 90Hz. Sementara untuk kelancaran pengoperasian, Infinix memodalinya dengan chip Mediatek Helio G95. Ada 2 pilihan RAM, yaitu 6GB dan 8GB. Belum cukup sampai di situ, HP murah dari Infinix ini juga didukung baterai besar dengan kapasitas 5000mAh. Lengkap dengan fitur fast charging 33W. Secara umum, harga HP Infinix Note 10 Pro NFC jelas bisa dibilang sangat terjangkau jika melihat spesifikasinya. Sehingga membuat ponsel ini terasa memang disediakan untuk kalian, calon pengguna yang mencari HP murah untuk bermain game yang beragam. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 10 Pro terupdate, ada di scene berikut. Wih dih, lagi-lagi meskipun brand Xiaomi selalu mendominasi, tapi Infinix entah kenapa selalu bisa menjadi yang nomor 1 ya? Apakah ini bisa dibilang awal mula kebangkitan brand Infinix? Atau justru nantinya kita bisa melihat serangan balik dari Xiaomi yang semakin menggila? Apapun hasilnya nanti, semoga kita sebagai konsumen selalu diuntungkan ya price book money ya. Buat kalian yang kepo sama semua produk yang udah Nidia jelasin tadi, feel free to check kolom deskripsi di bawah ya. Coba lah! Terima kasih telah menonton!